Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah bertemu lagi di channel wawan hitam sekarang kami juga hadir di facebook channel mengenal.alam mengenal alam hari ini kita akan pelajari tentang multiplexer atau data selektor IC yang akan kita pelajari hari ini adalah 74157 pertemuan sebelumnya kita selalu membahas tentang dbflop itu adalah memori 1 bit nah hari ini kita akan mencoba mempelajari sebuah IC yang sangat penting yaitu 74157 kita dapatkan IC itu dimultiplex perhatikan 157 kuat to one, jadi 4 data ke satu ya kita ambil ini adalah IC nya mempelajari IC semacam ini maka perlu kesabaran yang perlu diperhatikan adalah PCC ground oke kita akan memiliki ini pertama kita nyalakan dulu IC ini dengan menyambung langsung PCC dan ground langkah berikutnya adalah mempelajari keluarannya Y adalah keluaran perhatikan ini ini adalah 1A, 1B, 1Y lalu ada 2A, 2B, 2Y berarti ada 2 input, 1 keluaran 2 input, 1 keluaran oke karena itu mari kita membuat keluarannya dapat kita identifikasi dengan memberi indikator kita copy aja ya copy paste copy paste oke oke semacam ini kita sekarang sudah membuat keluaran dan mari kita identifikasi 1Y 1Y saya taruh belakang ini adalah 1Y langkah back nya kita kasih nama 1Y oke ini adalah 1Y lalu berikutnya 2Y berikutnya 3Y perhatikan jika kita ingin bermain-main dengan IC seperti ini multiplexer seperti ini maka yang perlu Anda perhatikan adalah fokus karena nanti akan terjadi sambungan yang sangat rumit karena itu harus fokus harus diingat-ingat mana yang harus disambungkan duluan kita sudah sampai di 3Y sekarang 4Y oke berikutnya yaitu membuat masukan yang saya kelompokkan yaitu 1A 2A 3A 4A akan saya kelompokkan sendiri semacam ini oke lalu ini saya copy paste ini saya crop lagi copy paste oke nah setelah setelah jadi seperti ini kita naikkan dikit ya ini maka secepatnya kita memberi nama ini adalah nah karena ini tidak bisa bernama 2 huruf karena ini kita kasih nama apa ya ini 1 1 1 lalu ini kita kasih nama 2 ini kita kasih nama 3 ini kita kasih nama 4 berikutnya ini kita kasih nama kelompok ini ya kelompok ini kita kasih nama A oke karena ini tadi adalah 1A 2A 3A 4A oke berikutnya 1A maka kontak ke 1A 2A ke 2A 3A 3A 4A nah ini 4A ke 4A oke nah berikutnya adalah VCC dan ground untuk masukannya ini yang atas VCC semua lalu ground ini adalah ground nya harus fokus jangan terkesa-kesa oke nah sekarang bagian di B nah bagian B kita bisa copy ini semuanya copy paste perhatikan jangan terkesa-kesa di titik ini oke ini adalah B bagian B nah karena 1 sudah dipakai di sini karena itu kalau nanti saya ketik 1 maka dua-dua ini saya akan menutup dan membuka karena itu ini tentu saja akan saya namai dengan A atau saya namai dengan yang lainnya saya namai dengan Q ini menandakan 1 ya ini yang B 1 W di keyboard saya ini berurutan W lalu E lalu R di keyboard saya ini berurutan ini seperti 1 A 2 A 3 A ini juga seperti 1 B 2 B 3 B dan 4 B cuma permasalahnya tidak bisa memberi relasi yang sama sekarang saatnya yang penting ini 1 B berarti di sini ini ada 1 B 2 B 2 B tadi maka saya katakan harus fokus 3 B 3 B lalu 4 B oke semacam ini nah sekarang yang belum dilakukan atau belum disambung adalah ini ada notenya berarti kan berarti kalau dia adalah 0 masuk ke sini 1 berarti yang dipilih adalah A berarti sekali lagi kalau saya kasih logik di depannya adalah 0 maka masuk ke sini adalah 1 dan yang dipilih adalah A karena itu nanti data A akan keluar di sini begitu juga jika saya kasih pilihan B berarti saya kasih data 1 masuk ke sini 0 0 ini not B maka B yang terpilih data B akan keluar ke sini nah IC yang digunakan untuk data semacam ini biasanya menggunakan strobe ini adalah strobe strobe adalah untuk memilih IC ini aktif keseluruhan jika ini project 1 maka masuk ke sini adalah 0 maka ini dipilih IC ini akan aktif seperti tadi pilih 1 maka masuk 0 disini ya pin 1 ini 1 masuk 0 dan B yang dipilih data B akan keluar sana tapi strobe harus berlogik 0 maka pilihannya adalah 1 coba nanti kita akan lihat berikutnya tentu saja ya memberi input untuk pin 1 dan stroke pin stroke nya strobe tulisannya oke berarti taruhlah disini saja ini masuk ke sini pilihan AB lalu ini pilihan stroke pilihan stroke nanti kita lihat nah ini stroke G atau G belum kepakai maka ini saya kasih AG oke ini G dan ini selektor saya namanya adalah data selektor maka ini saya kasih S selektor nah oke ini bisa kita tumpangkan sebenarnya command saja yang penting dia dapat VCC ini saya tumpangkan di atas ini oke ini saya tumpangkan di atas ini ini VCC perhatikan Anda harus fokus silahkan memperhatikan video ini step by step karena Anda harus melakukan ini sebagai praktek ya nilai praktek nanti silahkan Anda membuat stroke atau maaf multiplexer tapi menggunakan dua multiplexer jadi nanti ada empat input lalu ada delapan output oke kita akan coba dulu rangkaian yang kita buat ini nah pertama yang kita pelajari tadi tuh stroke stroke pilihan ini harus apa ini pilihannya harus 0 apa 1 perhatikan saya aktifkan gitu aja ini stroke nya pada posisi logik 1 perhatikan logik 1 nah logik 1 coba kita data ini apakah berubah tidak ini heal apakah berubah tidak berarti stroke pada logik 1 masuk ke sana jadi 0 dan IC74157 mati ini dimatikan walaupun dayanya hidup tapi ini tidak dipilih ini mati artinya data tidak bisa masuk sekarang kalau stroke nya saya kasih logik rendah nah ini dia datanya 1 semua loh dari mana karena semua datanya baru 1 semua sekarang kita akan mencoba untuk membuat data disini berubah-ubah datanya tertentu kita akan non-aktifkan dulu stroke nya nah stroke nya saya logik 1 karena itu IC74157 ini seperti mati sekarang datanya akan saya bikin begini 1 kosong 1 kosong berarti kan 1 kosong 1 kosong dan yang ini datanya adalah 1 1 kosong kosong berarti kan data yang berbeda ya ini 1 nanti tampil disini view akan tampil di belakang sini tapi ini saya sebut duluan ini oke sekarang sekarang ini sudah aktif stroke saya pilih perhatikan nah berarti kalau datanya adalah 1 1 kosong kosong berarti data B lihat 1 1 kosong kosong perhatikan sekali lagi jika sekarang ini saya ubah maka ini juga akan berubah perhatikan nah ini berarti kosong 1 kosong 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 1 kosong kosong berarti pilihan selektor saya nah bagian ini ini berlojik 1 jika dia berlojik 1 maka 1 masuk ke sini menjadi 0 karena ada 0 kecil 0 dan 0 adalah memilih node B karena itu bagian B data yang sudah menunggu di B langsung dikeluarkan ke sana sekali lagi ya R ini adalah 0 ini akan saya bikin 1 dan disini akan lojik 1 perhatikan nah ini lojik 1 sekarang datanya adalah dari sini ya belakang harusnya membacanya dari depan sini 0 perhatikan maaf 1 0 1 0 1 0 1 0 perhatikan nah sekarang ini saya bikin 0 semua dulu 0 0 R nya juga 0 nah ini 0 semua ini dari data B kalau saya ingin memasukkan data ini yang sudah stand B ini ke memori 74157 atau bukan ke memori ya ke keluaran maka apa yang harus kita lakukan yang harus kita lakukan yaitu ini pin nomor 1 harus diubah ke 0 pin selektor nah selektornya ke 0 maka yang terjadi data A ini ada data A ini data B data A nya keluar dan perhatikan 0 1 0 1 0 1 0 1 jika 0 di pin 4 ini saya rubah maka dia juga berubah perhatikan nah lihat data di pin 4 saya rubah maka dia juga berubah perhatikan ini nah ini data B tidak berpengaruh sama sekali perhatikan ini saya berubah dan datanya tetap kutub artinya data yang A yang dipilih dan dikeluarkan ini adalah multiplexer nah data-data ini bisa berasal dari sistem digital memory atau apa sistem pengukuran biasanya dan ini bisa masuk ke memory kita nah berikutnya kita akan mencoba untuk memasukkan memory defliflop ke rangkaian ini oke sekarang perhatikan defliflop nya ini adalah defliflop nah ini defliflop ini adalah defliflop dengan 4 bit tentu saja karena datanya 4 bit nah ini adalah data dari 1y ini data dari 2y ini data dari 3y dan ini data dari 4y oke berikutnya saya kasih indikator oke ini saya copy aja langsung copy paste bisa tidak ini ah bisa ya sebentar 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 tidak bisa saya copy paste rumahnya tadi belum ya copy sebentar copy paste oke ini adalah indikatornya saya copy, saya paste dan ini lari ke kedua 3Y dan 4Y nah tentu saja saya membutuhkan karena ini adalah memori saya membutuhkan clock perhatikan kerumitannya saya butuh saklar satu lagi perhatikan kerumitannya ini semua ke clock jadi saya katakan harus benar-benar fokus nah ini bisa saya arahkan ke input satu, ini input satu, ini yang kelihatan lalu ini adalah ke ground oke ke ground dan ini saya namakan clock sekali lagi ya jangan melihat bagaimana rumitnya disini sekarang jadinya tetapi proses yang tadi berjalan dan sudah sesuai dengan apa yang kita cobakan sekarang kita perhatikan clock pada posisi 0 saya on kan nah sekarang saya memiliki 4 bit memory disini ada 8 bit data yang siap masuk tetapi penyimpanan saya cuma ada 4 sistem penyimpanan ini disebut dengan sistem penyimpanan paralel artinya 8 4 bit langsung masuk ke sistem penyimpanan secara langsung berbeda dengan sistem penyimpanan serial seperti kemarin yang harus data itu saya clock berkali-kali untuk data masuk ke sistem memory serial kalau sekarang satu paket satu clock langsung data akan masuk oke sekarang saya ingin memasukkan data disini B data B ini adalah data A ya ini adalah data A perhatikan ini data A nah ini 1 A disini 1 A nah kalau saya ingin memasukkannya tentu saja ini saya clock nah saya clock sekarang datanya ada disini lalu data disini ini ya data yang disini akan saya masukkan ke sana dengan mengubah B perhatikan nah sorry mengubah selektor selektor nah ini S saya ubah ke atas nah artinya B masuk sekarang kesini lihat 0 1 1 0 0 1 1 0 masuk tapi datanya masih yang A sekarang langkah berikutnya C saya clock atau saya detak 0 1 0 maka data akan masuk ke sana perhatikan perjalanan ini bahwa data 8 bit disimpan bisa masuk ke sistem selektor data selektor 157 74157 untuk dipilih mana 4 bit yang akan masuk disimpan dalam sistem penyimpanan paralel sekaligus ini menjelaskan bagaimana sistem paralel itu bekerja sekali detak maka 4 data masuk tetapi lihat kerumitan kabelnya dan saklar yang banyak sekali ini nah sistem seri kemarin hanya menggunakan 2 saklar yaitu data dan clock sekarang perhatikan begitu rumit tetapi sistemnya lebih cepat karena 4 bit data masuk dan disimpan di dvflop hanya sekali tetap oke hari ini itu yang menjadi perhatian kita semua untuk diperhatikan bagaimana membuat data 8 bit tersimpan per 4 bit ya ke dalam dvflop yang memiliki kapasitas 4 bit saja silahkan nanti membuat 7 pas 157 ini menjadi 2 bagian seperti ini persis tetapi 2 artinya disini ada ini ada berapa 8 disini ada 8 lagi lalu disini ada 4 bit ditambah 4 bit berarti disini ada 16 input dan disini ada 8 output dan clocknya 1 clock jadi nanti mana yang dipilih stroke ada saklar lagi karena ini ada 2 nanti di bagian di WA akan saya gambarkan desainnya dan Anda silahkan mendesain sebagai nilai tugas atau nilai di praktikum saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi terima kasih